Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan CQR pada video kali ini saya akan menyajikan resep dan cara pembuatan rendang padang dan inilah hasilnya rendang padang yang kaya bumbu untuk rendang padang ini teman-teman ya bumbunya memang lengkap dan jumlahnya juga banyak sehingga hasilnya ini dagingnya betul-betul berselimut dengan bumbu dan daging rendang ini sangat empuk sekali karena proses memasaknya juga butuh waktu yang lama yaitu hampir sekitar 2 jam sehingga betul-betul menghasilkan daging rendang yang empuk dan bumbunya meresap sampai dalam Bismillahirrahmanirrahim enak sekali jadi rasanya ini teman-teman ya luar biasa sekali rasa pedasnya sangat mantap perpaduan dari rasa asin sedikit manis dan sedikit asemnya sangat pas sekali disertai rasa gurih serundeng menjadikan rendang ini terasa sangat istimewa bahkan ini menikmati nasi dengan bumbunya saja tanpa disertai dagingnya sudah terasa nikmat dan sangat enak menurut saya nah teman-teman yang ingin tahu resep dan cara memasaknya silahkan simak video saya sampai selesai jangan lupa subscribe bagi yang belum like dan share ya nyalakan juga lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya bahan yang perlu kita persiapkan daging sapi ya ini daging sapi yang sudah saya potong-potong untuk besar kecilnya silahkan menyesuaikan selera teman-temannya ini saya menggunakan 2,5 kg daging sapi dan santan sebanyak 2,5 liter yang saya buat dari 2 butir kelapa ukuran besar serundeng kelapa yang saya buat dari setengah butir kelapa ukuran besar juga haluskan serundeng disini saya blender teman-teman bisa menghaluskan dengan cara lain misalnya diulek ataupun ditumbuk juga bisa hasilnya serundeng halus kita sisihkan terlebih dahulu kita siapkan bumbu kering 7 butir kemiri setengah butir biji pala 3 butir kapulaga 2 sendok teh ketumber setengah sendok teh jinten 2 sendok teh merita kemudian dihaluskan dan hasilnya kita sisihkan lebih dulu saya haluskan cabai terlebih dahulu disini saya menggunakan 250 gram cabai merah besar untuk teman-teman bisa menyesuaikan selera cabainya saya potong-potong untuk memudahkan menghaluskan berikutnya cabai merah keriting disini saya menggunakan 200 gram cabai untuk teman-teman bisa menyesuaikan dengan tingkat kepedasan yang diinginkan jika ingin lebih pedas bisa ditambah jika menghendaki kurang pedas boleh dikurangi cabai ini juga saya potong-potong dulu untuk memudahkan menghaluskan untuk memudahkan memblender saya tambahkan santan saya ambil dari santan yang telah disediakan hasilnya kita sisihkan dahulu berikutnya kita siapkan bumbu basah 250 gram bawang merah 100 gram bawang putih 1,5 ruas kunyit 2 ruas daya beri sedikit santan untuk memudahkan memblender hasilnya kita sisihkan dulu berikutnya siapkan laos saya gunakan 2 ruas laos ukuran besar 3 batang serai 1 batang tayu manis 5 lembar daun jeruk 7 lembar daun salam 3 lembar daun kunyit yang kita simpul jadi satu kemudian gula merah dan garam secukupnya panaskan wajan dan tuang sedikit minyak masukkan semua bumbu yang sudah dihaluskan bumbu basah maupun bumbu kering kemudian cabai halus kayu manis daun salam daun jeruk daun kunyit laos yang sudah dimemarkan batang serai yang sudah dimemarkan juga dan jangan lupa asam secukupnya masukkan daging secara bertahap sambil diaduk-aduk setelah daging masuk semua kita tumis daging dan bumbu sambil diaduk-aduk sampai daging mengeluarkan air setelah beberapa saat ditumis maka daging akan mengeluarkan air lebih lemas dan bumbunya juga berasa berarung-arung kita tuangkan santan karena disini saya memakai wajan yang cukup besar maka santan di yang sudah kita kurangi untuk memelintur bumbu bisa masuk sekaligus masukkan gula merah yang sudah disisir berikan garam sedekupnya kemudian dilanjutkan dengan memasak merebus daging sampai santan habis dan mengeluarkan minyak jangan lupa selama memasak rendang ini sering kita balik dan kita aduk supaya bumbu dan daging yang di bagian bawah tidak kosong dan matangnya juga lebih merata memang ya teman-teman untuk memasak rendang ini dibutuhkan kesabaran yang tinggi karena waktu yang kita pergunakan untuk merebus rendang ini ini juga memakan waktu yang cukup lama tapi jika dibanding dengan hasil atau rasa yang kita dapat saya kira impas juga nantinya nah ini rendang yang saya masak sudah mulai banyak perkurang santannya tetap dilanjutkan memasak dan jangan lupa untuk tetap sekali-kali diaduk dibalik supaya bagian bawah tidak kosong kemudian dilanjutkan memasak sampai santan habis dan mengeluarkan minyak ketika rendang yang dimasak sudah mulai mengeluarkan minyak kita bisa melakukan cek rasa nah disini nanti kita akan menyesuaikan tingkat asin dan manis yang kita inginkan tambahkan garam secukupnya sampai tingkat keasinan yang kita inginkan meskipun rendang adalah masakan khas padang tapi karena lidah saya adalah lidah jawa maka saya menghendaki rendang ini memiliki rasa asin sedikit manis dan juga sedikit asam jadi disini saya tambahkan gula pasir untuk penambahan gula pasir ini tergantung selera teman-teman jadi bisa menambah gula pasir ataupun tidak menambah setelah gula dan garam dimasukkan aduk-aduk rendang sampai gula dan garam bisa meresap ke dalam masakan beberapa saat kemudian masukkan serundeng yang sudah dihaluskan setelah serundeng masuk kita bisa melanjutkan memasak rendang sampai warna rendang yang digendaki karena semakin lama dimasak maka warna rendang semakin gelap dan ini tergantung selera teman-teman tingkat warna yang digendaki pada rendang nah disini sudah tercium aroma sedap perpaduan dari rempah-rempah sebagai bumbu dan juga tambahan serundeng tadi aromanya sedap sekali menggugah selera makan disini saya akan memasak rendang sampai bumbunya agak garing artinya kandungan air pada bumbu maupun daging sangat sedikitnya cenderung basahnya karena minyak yang dihasilkan oleh santan tadi nah hal ini bisa menyebabkan atau bisa mengawetkan rendang pada waktu yang lebih lama artinya rendang tidak cepat basi untuk penyimpanan rendang jika rendang ini disimpan dalam suhu kulkas biasa artinya tidak di freezer itu bisa bertahan 2 minggu sedangkan jika masuk freezer rendang ini bisa bertahan sampai 3 bulan nah kalau tanpa penyimpanan di lemari pendingin di suhu ruangan insya Allah sampai 5 hari rendang ini masih bagus kalaupun teman-teman menghendaki untuk sekali-kali dipanaskan juga tidak apa-apa nah untuk mengeringkan rendang ini kita memasaknya dengan menggunakan api gedil saja dan ini sudah terlihat kering saya cukupkan untuk memasaknya terima kasih telah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe, like dan share ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh